Mata adalah panglima hati, segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Dita Sudarci. Terima kasih Dita sudah hadir, menembus mata batin. Terima kasih. Kamu sendiri pernah punya pengalaman mistis gak sih, Dita? Pernah. Seperti apa ceritanya? Padahal aku dulu gak percaya kan, karena aku sekolah di luar lah, kita sok-sok modern, tapi beneran ada sih. Ternyata ada ya? Iya, ada. Gimana kejadiannya? Gira-kira pas itu kita lagi di Bali, liburan sama sahabat aku Nadia, masih sahabatan nih sampai sekarang. Terus kita lagi liburan di Bali, kan lagi di vila kan. Padahal itu hari itu tuh padahal harus kasih apa sih, kayak sesajenan gitu. Sesajen. Iya, karena ada hari besi atau hari apa gitu. Terus tiba-tiba ada yang ketok-ketok kamar aku kan. Terus pas itu aku mau telepon, papaku, mamaku semua gak bisa. Tapi om aku yang di sebelah, tiga di sebelah dengernya suara perempuan. Aduh, suara perempuan. Iya, bolak-balik. Padahal aku udah malem banget, kita semua udah diem. Dikira aku lagi pesta sama temen-temen. Masa? Ternyata memang enggak ya? Enggak, enggak. Enggak ada yang lagi mundar-mandir juga di depan. Enggak. Tapi kamu ngeliat ada sesuatu yang aneh gak malam-malam itu? Enggak, tapi serem banget lah. Tiba-tiba karena ketok-ketoknya kayak maksa banget. Untung kita kunci kan. Dan terus-terusan? Terus-terusan. Tapi setelah itu ada yang ngeliat sesuatu? Enggak ada yang lewat kah ternyata beneran? Kayaknya saudara aku sih pas masih yang kecil. Tapi dia kayaknya gak mau cerita banyak. Karena ada trauma. Udah ketakutan duluan ya? Baik, Dita kita segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki penjaga gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama Samaran. Kami persilahkan Fandi. Jadi kata orang, salah satu orang pintar di daerah sana Emang sudah di, mau jadi tumbal. Sudah bentar lagi mau diakat nikah. Diakat nikah, dinikahi dengan sosok gaib gitu? Betul. Sampai saat ini masih terhantui tiap malam. Apa yang menghantui? Ya kayak bentuk-bentuk nyai datang gitu. Terus ada bau suara ombak, bau laut. Itu pembantu rumah tangganya masih bekerja di rumah? Sudah tidak. Setelah itu tahu, saya disadarkan. Ternyata saya sudah satu bulan tidak pulang-pulang. Siapa yang menyadari itu siapa? Ada salah satu orang pintar di daerah Jawa Barat. Terus saya dimandiin di sana. Tiga kali saya mandi. Lalu, alhamdulillah, saya keluar. Tiga sosok ternyata yang menempel di tubuh saya. Kiri, kanan, belakang. Tiga sosok itu bentuknya seperti apa? Yang satu, kata pengakuan. Saya pun melihat pas dimandiin, keluar semua itu tiga-tiganya. Ada sosok monyet, ada sosok hitam, ada perempuan rambut panjang. Itu Mas Vandi melihat langsung? Pas saat? Tidak. Itu pas saatnya mandi, langsung keluar. Setelah itu apa rasanya? Rasanya sampai sekarang ya setiap saya tidur, ada penampakan pocok, terus gedruwo, sosok-sok hitam itu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai saya insomnia lah, nggak bisa tidur. Tapi aku enggak ada pertanyaan, apa salahnya kamu ya? Kok pembantu kamu tega, jadiin kamu tumbang? Tidak. Kita manusia tidak tahu, kata. Jadi memang pura-pura bekerja, atau setelah bekerja tiba-tiba punya perjanjian, pesugian, dan minta tumbang? Sepertinya sih pura-pura, kata. Dari awal, jadi neriya teman untuk mencari tumbang? Betul. Datang ke Jakarta, dia nyari perjaka untuk dinikahi oleh ibu ratu. Tujuan yang Mas Fandi datang ke Manumus Mata Batin untuk apa malam ini? Untuk membersihkan aura-aura negatif seperti masih ada sampai saat ini. Saya minta tolong ke Kak Roy untuk membantu saya. Mudah-mudahan sih bisa mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi ya Mas Fandi ya. Biar bersih, karena menyerah bukan ketul. Enggak tahu apa-apa, jadi tumbal. Aku juga pernah, temen aku pernah jadi tumbal, beneran lho, sampai keguguran terus. Barang-barang dia enggak tahu apa-apa? Enggak tahu apa-apa. Dan enggak pernah melakukan ritual apa-apa? Iya, keguguran mertuanya. Iya, jadi tumbal mertuanya, kasihan. Aku lihat dia benar-benar sengsara terus, pendarahannya lama. Kalau cewek kita kan dapet ya, ngomong aja kita dapet cuma paling lama seminggu lah ya. Ini, dua bulan. Terus, iya, terus aku kan liburan sama dia. Bila kasur aku, berdarahnya banyak banget. Aku sampai kayak, aduh kok begini banget ya, aku tidur sama lu gitu kan. Ketemannya, kan, sahabat aku. Berdarah lama gitu. Tapi beneran, pas dia cerai sama suaminya, dia putus hubungan, sembuh total. Baik-baik aja gitu. Terus, dia jadi lebih enggak depresi, dia kan melo, melo, melo. Oh, jadi berubah karakternya. Baik, kita akan lihat ya, apa pendapat teman kami dari masalah yang lagi dihadapi Mas Fandi. Mudah-mudahan sih bisa mendapatkan solusi dan bersih dari aura-aura yang negatif. Kami akan ajak Mas Fandi untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim mata batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Fandi, mendiami nomor rumah 19 dengan tanggal lahir 12 Juni 1994. Kehidupannya dipenuhi oleh ilmu gaib. Saya melihat, ia sosok yang menjadi korban ilmu gaib. Sifatnya yang baik hati dengan mudah dimanfaatkan oleh orang lain untuk mencelakainya. Saya mencium bau aneh mengelilingi tubuh Fandi. Dari mata batin saya, Fandi menjadi tumbal ilmu gaib. Saya melihat kehidupannya penuh dengan kegelapan. Dan ia menjadi ketakutan karena sosok makhluk tersebut. Saya melihat didi diri Fandi, sosok hitam berbulu besar bermata merah. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Akhirnya ketemu juga ya? Iya, akhirnya. Silakan duduk. Silakan duduk. Hai. Fandi, dengan tanggal air 12, bulan 6, 1994, dengan nomor rumah 19. Fandi telah dijadikan tumbal oleh pembantu rumah tangganya. Waktu itu sempat hilang satu bulan. Dan katanya sering melihat sosok ratu berselendang hijau dan abau aroma laut. Dan belakangan ini justru sering melihat sosok-sosok gaib. Waktu itu pernah datang ke seorang dukun untuk dilakukan pembersihan. Betul. Dan sebenarnya katanya sudah normal setelah dimandikan ada tiga sosok yang keluar dari badannya. Seperti ada monyet, ada perempuan, dan lain-lain. Ya, malam hari ini mau dilihat dan mudah-mudahan dibersihkan dari aura negatifnya. Saya melihat mas Fandi, tiba-tiba saya juga melihat sosok raksasa atau gendero ya, bisa saya bilang seperti itu. Bulunya banyak sekali dan... Bulunya banyak sekali dan saya merasakan Fandi dan makhluk astral ini sudah bersatu lama. Jadi dia seperti gendero yang sudah lama dihuni. Dan dia suka wanita-wanita cantik juga. Entah kenapa suaranya jadi berubah, ya? Eh, layan nafasnya berubah. Itu yang saya lihat sebenarnya. Dia bilang telah melakukan ritual dengan mandi di seorang dukun dan keluar tiga sosok gaib dalam dirinya. Tapi Roy melihat justru masih ada, ya? Justru kalau saya lihat masih ada, ya? Aduh, kenapa mau seneng? Sebentar. Dunia apa itu, ya? Ini serem banget. Ini gak ada yang lain. Ini bener-bener kasih siang. Kenapa ya Fandi nyeram? Aduh. 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 Tampaknya sosoknya yang saya gambar ini, yang ada di badan dia itu gak suka kalau saya gambar. Ini sosoknya kamu gambar. Dengan mata yang seperti... Mata yang ngelotot. Dan... Ini bukan Fandi lagi ya? Saya rasa ini bukan Fandi lagi, tapi saya akan pancing dia untuk keluar. Nggak, 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 nggak. Nggak, 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 nggak. Roy, Roy, jangan, Roy. Oke, kita harus tenang. Kita harus tenang, kita harus tenang. Ya Allah, saya abut, Allah. Apa? Ayah, ayah, begini. Ya Allah, ikut campur. Ulay, ulay, campur. Ambil itu. Ini. Ini, ini. 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 Mas Fandi, jangan ikut campur. Dia gak suka kayak... Ini. Kayaknya. Kayaknya. Ini. 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 Apa di bawah? Dipindahin aja, ditanya. Maaf, Kak. Halo. Eh, eh, eh. Nggak. Maaf, Fam. Jadi, pas kontrol, gak apa? Mas Fandi. Pas kontrol? Iya, saya. Dit. Dit, udah gak apa-apa. Udah. Udah gak apa-apa. Udah. Udah, Dit. Bener. Dit, udah-udah. Dit, gimana? Udah, udah, udah. Duduk di kursinya. Hei bang, suka Mas Fandi, ini Mas Fandi Iya, saya Tadi kamu sadar gak apa yang kamu lakukan? Tidak Kok, kok kepenontonan kita, Roy? Ada perang ilmu nih, disini Mas Fandi, Mas Fandi, awas Ini ada pengaruh kekuatan gelap loh, diantara dua-duanya Kayak Ini dia gak suka sama sosok yang dalam dirinya Mas Fandi, ya? Ada dua makhluk nih, sekarang Ambil air Tolong, tolong pisahin Tolong pisahin, tolong pisahin, tolong pisahin Ditarik, tarik Itu, bisa di take out gak? Bentar, bentar Saya butuh ini Dipegangin, dipegangin Dipegangin yang itu, penonton kita dipegangin Pergi jauh-jauh Mas Fandi Apa yang terjadi, Kak? Mas Fandi, duduk dulu, tenang dulu Mas Fandi, duduk dulu, tenang dulu Dia boleh di take out Banyaknya makhluk halus yang ingin masuk ke badannya si Mas Fandi Ini tadi, dia mereka kayak berantem gitu, kenapa, Roy? Karena ada kekuatan bentrok dua-duanya gitu loh Antara satu sama lain Energi-nya beda dan mereka bentrokan gitu Betul Penonton Please tolong fokus ya Jangan sampai ada yang keraskan lagi Ya? Kamu gak apa-apa Jangan sampai ada yang kosong Teranggit Dib, lo apa-apa kan? Dib, dong Hah? Takutlah saya Ya, iya, oke Saya remaja, lo Sini aja, yuk, Rita Ketuk tangan Aman, aman, Rita Saya jagain kok Sebenernya Fandi ini Mengundang banyak makhluk halus akan datang lagi Kan tadi masuk ke penonton kita Masuk ke penonton kita Dan membuat kekacauan disini Tetapi Saya masih merasakan Di dalam tubuh Fandi akan masuk lagi Hal yang aneh Apa, Roy? Sosok yang tadi, bukan? Entah kenapa Saya melihat Fandi ini Setengah-setengah Udah kayak Ada makhluk astral lainnya Saya manggil kamu Mbah Eyang Atau siapa? Jangan, Ratu Tapi saya tidak melihat Kamu itu Sih, pengawalnya Jangan butuh se*** Kamu jangan mengikutan Mahibu, Ratu Mau apa kamu sekarang? Anak ini udah jadi ya bilikku Kamu tuh gangguin penonton Gangguin bintang tamu saya Gangguin partner saya Semuanya loh Ini berantakan Kamu harus kalah bakal Karena kamu harus Apa, Roy? Saya gak takut dengan hati Jangan, jangan Kalau dulu ada dari sini Harusnya malah susah menjaga ini Fandi Saya melihat Ada sesuatu yang kau bawa Mas Fandi Dia udah sadar nih Saya ingin lihat Om kamu Tadi kamu tuh gak sadahin diri Dan sekarang Mengacak-ngacak semuanya Mas Fandi ada bawa sesuatu ya Wah, masih ya kak Ada kak Bawa jimat Ada Lihat, saya pengen lihat Gimana? Cuma Siap Ambil aja Boleh saya dulu kak Ambil Dia ambil jimat ya, silahkan Aduh, Roy Iya, aman Gita, sini Aman, Ambil Gini, kita akan tukar tempat duduk deh Apa? Gita, di situ Sama Bayu Aku di sini Kamu keluar dari sini Justru malah susah Dijagainnya sama Roy Jadi jangan sampai kehilangan Dari pandang Aduh, sesuatu yang masuk ya Sakit jantung kau Ada yang lagi dapet gak hari ini Enggak Datang halangan Kamu Ini sosok Gunderwo loh Dan kita sering banget ketemu sosok Gunderwo yang emang suka sama daerah Lagi dapet Keluar Kalau yang lagi dapet, keluar Lagi dapet Kamu keluar Biar aman Dapet ya Lagi halangan Kau lagi halangan, enggak Oke Lagi halangan keluar Ya, fokus semuanya ya Kena deh pasti semuanya Ini jimatnya Betul, Wak Daduk sendiri Iya, iya, iya Saya butuh Wadah yang kayu Wadah yang kayu Yang bulat Dan saya akan ngebakar ini Saya butuh Wadah yang kayu Wadah yang kayu Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah ...curhat masalah orang, kita kasih solusi. Ini kita kasih solusi, kita coba bantu dia. Hah, tapi kan solusinya serem banget. Dita, boleh duduk dulu. Aku nggak berani pegang ini semuanya. Duduk ya, aku juga. Kamu yang mulai, kamu yang akhirin. Tidak terjadi apa-apa, Kak. Saya nggak berani jamin sih. Kasian kakaknya. Bakar aja. Kalau kamu bisa kasihan sama orang, kenapa nggak kasihan sama diri kamu sendiri ya? Pakai-pakai hal-hal yang berbau-bau mistis dan negatif. Jadi, ini ceritanya bukan saya yang dikasih. Untuk penjagaan tadinya. Tapi kamu berdampak, semua orang tepar loh ya. Dia kayaknya waktu dilakukan proses cleansing yang dikeluarin, tiga sosok dari badannya dia di kedukun itu justru malah ditempatin sosok gaib lain ya, Roy. Yang ngusir dari dalam badannya dia. Dan justru malah makin banyak yang lain mau masuk. Roy, kenapa dia sih? Kan dia nggak bersalah. Yang mana? Fandi kan nggak bersalah. Iya, Fandi nggak bersalah. Namun dia adalah pelaku mistis. Dan korban juga sih. Dia bukannya pelaku karena dia mau jaga diri. Karena dia dikorbanin. Nah, itu dia. Karena dia menggunakan hal-hal itu. Iya. Sama dukunnya disuruh melakukan ritual dan dia ikutin. Justru malah mengundang yang lain. Justru malah memancing ke... Malah melebar. Iya, malah. Melebar terus dan kemana-mana. Kamu masukin itu. Dan kamu bakat. Pilihan ada di hidup kamu sendiri. Saya bukan penentu di sini. Saya semua sama yang di atas. Terima kasih. Sampai jumpa.